Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky di Superior Fanbase Kali ini gue gak mau review action figure ya Gak mau review komik Atau pengen ngobrol tentang superhero ya Kali ini, di episode kali ini sedikit berbeda guys Karena gue mau share ya Atau gue mau cerita ke kalian Bahwa di toko gue itu emang Berhantu ya Jadi ini bukan cuma sekedar untuk nakut-nakutin Atau untuk jumpscare Atau untuk cari kehebohan Untuk, oh supaya watch time-nya ini banyak Gak, gue sama sekali gak ya guys ya Jadi, gue cuma mau buktiin ke kalian bahwa Memang makhluk supernatural itu memang ada ya Di dunia ini ya Dan mereka itu berdampingan dengan kita Jadi kalau kalian yang gak percaya Sama Tuhan atau ateis ya Coba kalian pikirkan baik-baik ya Bahwa dengan video ini Gue mau buktikan bahwa Makhluk halus atau Makhluk supernatural Atau hantu atau apapun itu Itu terbukti ada ya Di video gue ini ya Tonton terus sampai habis guys Jadi apalagi Tuhan gitu ya Yang menciptakan kita semua ya Buat manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya Dia lah pencipta segalanya Kalau hantu itu ada Tuhan pasti ada Karena dia pencipta segala sesuatu ya guys Jadi buat kalian yang ateis Atau kalian yang Tidak percaya dengan Tuhan Atau makhluk Hantu atau apapun ya Coba pikirkan baik-baik setelah kalian menonton video ini Jadi sedikit gue ceritain dulu ya Kronologisnya ya Ini Jadi Gue ini Lagi buka usaha ya guys Toko perabot Dan akan terus memanjang ya Amin Tolong bantuan doanya juga Jadi Kondisinya ini Gue lagi sewa Ini deket sama rumah gue ya Jadi rumah gue di belakangnya Di komplek Nah depannya tuh area ruko Nah itu gue Berniaga atau Berdagang disitu ya Toko perabot gitu ya Dan Ini Toko ini gue sewa Itu dari tahun 2013 Jadi begitu gue married 2013 Langsung sewa Dan langsung kita Gue sama istri gue Menjalankan usaha Di toko tersebut ya Tetapi ya Namanya toko Kosong Alias Tidak Tidak dihuni ya Jadinya ya Mungkin Mengundang ya Dalam tanda kutip Mengundang Mahluk-mahluk yang Diluar nalar Mahluk spiritual Atau hantu Atau apapun lah Kita Sebut gampangnya hantu lah ya Itu untuk datang Ke rumah yang kosong Ke bangunan kosong Gitu ya Yang gelap Yang pokoknya Gak ada orang Gitu kan Dan Ya mereka akhirnya Menetap disitu ya Dan Singkat cerita Gue Ini rekamannya Sekitar Setahun yang lalu ya Mungkin 2018 guys Sorry 2018 Akhir lah ya Rekamannya ini Dan Ini sebenernya Rekamannya udah hilang Dari hp gue Jadi sorry nih Kalau rekaman videonya nanti Itu agak kurang bagus ya Karena itu gue Gue play di FB gue Terus gue Binjem kamera Sorry hp nyokap HP nyokap gue Untuk Ngeshoot Itu Dari hp Jadi dari Ngeshoot dari hp ke hp ya Jadi walaupun gambarnya Kurang jelas nih Gue minta maaf banget Sebelumnya Tapi kalian tetep bisa Lihat penampakannya guys Oke Dan Ya disitu gue main gitar Dan Gue pengen Permainan gitar gue tuh Gue pengen share aja ya Ke Orang-orang di FB Ataupun di WA gitu ya Ya walaupun permainan gue Masih sangat-sangat Baru belajar banget lah ya Masih sangat-sangat Ya You know lah So-so lah ya Ya disitu gue bermain gitar Di lantai 2 Itu tepatnya gudang ya Karena ruko gue tuh 2 lantai Satu gue dagang Untuk display barang Yang lantai 2 buat Gudang lah ya Dan disitu kan banyak barang ya Dan pastinya Kondisinya sangat-sangat Hantu itu Sangat-sangat suka Di tempat-tempat yang gelap Yang Sepi gitu ya Dan disitu gue Main gitar di lantai 2 Karena di lantai 1 tuh kan Banyak yang beli Berisik gitu ya Dan disitu gue rekam Sebentar doang sih Habis itu kan gue turun Untuk kembali Bekerja ya Disitu Gue ngerekam Kira-kira 2,5 menitan lah ya Kira-kira ya Dan tiba-tiba Adalah penampakan Seperti itu lah Jadi ini Jujur Gue berani sumpah lah Demi Tuhan ya Video ini gak akan Maksudnya gak Gak gue edit Gak gue edit sama sekali Jadi ini bener-bener Raw ya Bener-bener video mentah Dari HP gue Sama sekali gak ada editan Ataupun mungkin Rekayasa gitu ya Gue berani sumpah Demi Tuhan guys Jadi ini video ini Episode kali ini Gue mau buktiin Buat kalian semua Bahwa makhluk halus itu Atau hantu itu Memang bener-bener ada ya Di dunia ini ya Dan mereka hidup berdampingan Dengan kita guys Jadi kalau kalian gak percaya Tuhan Coba Pertanyakan diri kalian sendiri lah Atau kalian Meragukan kuasa Tuhan Atau keberadaan Tuhan itu Kalian ragu gitu Apa emang ada Kok gue gak pernah lihat ya Tuhan itu ya Nah kalau hantu ini yang di video gue ini ada Tuhan pasti ada guys Jadi Mohon diambil positifnya aja ya Jadi ini bukan Cuma buat sekedar nyari kehebohan Atau ngejar view time Atau ngejar jam tayang Atau apapun Enggak sih Gue gak terlalu butuh juga ya Jadi buat kalian yang Gak suka video gue Boleh lah Unsubscribe juga gak apa-apa Atau dislike juga gak apa-apa Toh gue disini Misi gue untuk Ngajak kalian Bahwa Tuhan itu memang ada gitu ya Jadi Oke sorry nih Kalau kepanjangan ya Jadi kita lihat aja nih Videonya Yang pertama gue kasih video mentah Ini video full ya Gak akan gue potong Gak akan gue edit Ini video full dan mentah Gak gue apa-apain Nanti kalian coba bisa tebak Atau enggak Dimana penampakan Di dalam video ini Nah setelah itu Nanti gue kasih Video yang udah di Yang udah di cut Dan hanya Gue kasih yang penampakannya aja guys ya Oke Oke check this out Subooh P холод P Put on Mmm P Nanti Terima kasih. 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 Dan kita mentahatilah norma-norma yang ada di masyarakat sekitar Jika kita berkunjung atau kita pergi atau kita berpelesir Ke tempat-tempat yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya Dan kita harus tahu norma-norma yang ada di masyarakat sekitar Itu larangan-larangannya, norma-normanya itu bagaimana Gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh ngomong sembarangan Gak boleh buak air sembarangan atau apapun gitu ya Ya itu sih memang percaya gak percaya ya Tapi kalau gue sih pribadi percaya sih guys Jadi buat kalian yang kira-kira bandel atau songong gitu lah ya Bahasa gaulnya ya Ah ini emang gak ada lah kayak gini-gini gue gak percaya Coba pikirkan lagi ya guys ya Dan kalian harus menaati norma-norma yang ada di masyarakat sekitar ya Jika kalian pergi berwisata atau ke daerah yang belum pernah kalian jelajahi Atau datangi ya Jadi ya inti dari video ini sih Gue ngajak kalian buat Ya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya guys Mendekatkan diri kepada Tuhan Tetap ya itu sih Percayalah ya bahwa Tuhan itu ada Dan ini sih di luar konteks ya Karena video gue ini kan berkaitan dengan superhero ya guys Jadi ya superhero-superhero kayak Justice League Dark Kayak Konstantin Kayak Dr. Strange ya Atau Ghostbusters kalian itu Ya sebenernya itu bukan fiksi-fiksi banget sih Mereka memberantas hantu atau malu supernaturalnya ya Memang hantu itu memang ada gitu loh Jadi buat kalian yang hobi baca komik itu kan pasti tau lah Konstantin Justice League Dark Dr. Strange ya Wah itu Strange gitu Oke guys sorry nih gue jadi ngelantur nih Aduh Jadi itu aja sih intinya ya Kita percaya sama Tuhan Mendekatkan diri kepada dia ya Sebagai pencipta kita ya Minta pertolongan lah Jika kita Kesulitan Atau menghadapi masalah hidup Dan Jangan terlalu takut sama hantu sih guys Kalau gue bilang Jangan terlalu takut ya Karena sebenernya Hantu itu ada di Bawah kaki Manusia sebenernya ya Apalagi buat orang percaya ya Di agama gue juga kan diajarkan seperti itu ya Dan di agama manapun juga diajarkan bahwa Manusia tuh levelnya jauh di atas hantu Atau mahluk-mahluk jin Atau yang lainnya ya Jadi kita gak boleh ketakutan ya Kita Intinya adalah Kita jangan ganggu mereka Mereka juga gak akan ganggu kita gitu kan Oke nih Kayaknya videonya agak kepajangan nih Sorry nih Aduh Jadi kemana-mana Mohon gue ya Oke guys Thank you for watching Please like, comment, share, and subscribe And see you on the next episode Bye